Selamat pagi Tarunah, bertemu kemudi dengan saya dalam pembelajaran hari ini yaitu tentang sistem kemudi kapal atau dalam materi umumnya sistem kemudi dan kompas jadi pada hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi kemudi yang pertama adalah kemudi berdasarkan olahgerak teratur kemudian kemudi berimbang ataupun balance yang ketiga adalah klasifikasi termasuk adalah kemudi patent baik kita satu persatu kita lihat kalau yang pertama adalah kemudi berdasarkan olahgerak teratur kemudi biasa adalah kemudi yang di seluruh daun kemudian berada di belakang poro seputarnya nah kemudi ini umumnya dipasang pada kapal-kapal kecil dan yang mempunyai baling-baling tunggal yaitu kemudi biasa plat tunggal adalah kemudi biasa di mana konstruksinya terdiri dari plat atau lembaran plat berganda sehingga di dalamnya terdapat rongga ini bisa kita lihat di sini gambarnya ini dikatakan dengan kemudi plat tunggal kemudian di sini ada kemudi plat ganda ada double platnya ada double ya kemudian kita akan ada lagi yang namanya kemudi berimbang dari jenis klasifikasi tadi ya kemudi berimbang adalah kemudi yang daun kemudinya sebagiannya berada di belakang poros putarnya sedang sebagian kecil berada di depan poros putarnya jadi ada separuh-separuh ya jadi kemudi semi berimbang atau semi balance bagian daun kemudi yang berada di depan poros putarnya lebih besar dari 20% dimana sebagian besar luasan daun berada di belakang sumbu kemudi oke next kita lanjut kemudi berimbang penuh atau full balance ini bagian daun kemudi yang berada di depan poros putarnya 25% sampai dengan 30% sedang sisanya berada di belakang poros putarnya biasanya luasan daunnya relatif sama besar ya yang ini ya maksudnya ya ini kemudi ini kemudi tidak berimbang seluruh luasan daun berada di belakang sumbu kemudi kemudian kita bergerak kepada kemudi patent kemudi patent adalah kemudi yang dimana konstruksinya dibuat berdasarkan penelitian ataupun riset lalu dipatengkan nah penelitian ini dibuat berdasarkan pertimbangan untuk mencapai efisiensi kemudi yang lebih besar yaitu yang pertama kemudi OS kemudi ini terdiri dari dua bagian yaitu sungkup kemudi yang tetap yang berfungsi sebagai linggi kemudi dan kemudian dan bagian kemudi yang berputar ataupun bagian ini terletak di belakang sungkup kemudi yang tetap baik kita lanjut kemudi simplek ukuran dan popel dari bagian kemudi yang terletak di depan dan di belakang sumbu putarnya dibuat sedemikian rupa sehingga resultante tekanan air yang bekerja pada kemudi untuk beberapa kedudukan kemudi akan melalui sumbu putarnya nah kemudi ini mempunyai bentuk penampang ataupun streamline sehingga pada kemudi dengan kedudukan tengah-tengah hambatan kesikannya adalah minimal keuntungan daripada kemudi simplek adalah kemudi tidak merewang merewang maksudnya itu tidak apa ya tidak baling ataupun tidak bengkok ya kan kemudian menghasilkan lingkar putar yang kecil lalu kemudi lebih ringan ini keuntungan daripada kemudi simplek kemudian ada kemudi star kontra dimana kemudi ini dipasang dengan baling-baling star kontra yaitu baling-baling berdaun tetap bukan pitch baling-baling yang dipasang di depan linggi kemudi nah daun baling-baling dari kemudi ini mempunyai bentuk sedemikian rupa sehingga gerak pusaran daripada air baling-baling yang terletak kebelakang itu diubah arahnya sehingga arahnya benar-benar lurus kebelakang sehingga dan kecepatan kapal bertambah selain itu bahan bakar menjadi lebih hemat ya nah keuntungan dari kemudi star kontra ini adalah sebagai berikut yaitu lebih hemat bahan bakar sebab hambatan air lebih kecil sedang pengaruh baling-baling adalah lebih besar nah kemudi bekerja lebih efektif kemudian haluan kapal tidak merewang sistem bekerja dapat dibuat lebih ringan sebab persultan tertekanan air bertitik tangkap sangat dekat dengan sebelah belakang poros putar kemudi baik kita lanjut kemudi kontra gai kemudi ini terdiri dua bagian yaitu bagian atas dan bagian bawah bagian atas menyerong ke kanan dan bagian bawah menyerong ke kiri dari konstruksinya ada yang berimbang dan ada yang kemudi berplat tunggal dan kemudian berplat ganda ini yang dikatakan dengan kontra gai kemudian ada lagi yang dikatakan dengan kemudi aktif ataupun aktif radar kemudi ini dikembangkan di Jerman pada bagian belakang kemudi ini dipasang sebuah baling-baling kecil berfungsi untuk mendorong buritan ke arah yang sama dengan dorongan yang diperoleh oleh simpangan daripada kemudi baik hanya itu saja yang secara singkat bisa saya sampaikan kepada para taruna untuk itu silakan simak cermati dan catat video pembelajaran hari ini tentang sistem kemudi sistem kemudi terutama dalam materi istimu kemudi dan kompas yang saya ampu supaya ini bisa bermanfaat untuk semuanya jangan lupa tugasmu kamu kirimkan ke Google Classroom demikian yang bisa saya sampaikan selamat pagi dan sampai bertemu kembali selamat menikmati